Tentu kita melihat bahwa sudah ada aturan yang dibuat oleh Kementerian Tegak Kerja. Umpaknya harus dibayar paling lambat, 7 hari sebelum lebaran. Sebetulnya kalau 7 hari sebelum lebaran, sebetulnya itu harga barang udah naik semua itu ya. Yang kedua, nggak boleh dicicin. Nah menurut saya, dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuma dari segi pelaksanaannya, saya kira perlu himbawan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak disicil, sehingga lebaran yang kali ini kita mulai merdeka. Tidak lagi pakai masker, tidak lagi jaga jarak, betul-betul ada manfaatnya. Saya kira THR sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja dan semua kita, karena ini kesempatan yang pertama kita lebaran agak bebas dan merdeka setelah 3 tahun dilanda oleh COVID-19.